Intro Nova Arianto memimpin seleksi lanjutan tim NASU-16 Indonesia di lapangan latihan JS. Ini menjadi seleksi pertama untuk gelombang keempat. Untuk itu, dalam seleksi ini para pemain pun dites fisiknya oleh tim pelatih. Menurut Nova, untuk latihan pertama pasti yang dilihat terlebih dahulu yakni masalah fisik pemain. Hal ini karena ia juga ingin mencari pemain yang fisiknya bagus. Oleh karena itu, saat ini tim pelatih pun fokus dengan tes fisik untuk melihat kondisi setiap pemain. Saat melihat kondisi fisik pemain, tentu ia menilai banyak yang bermasalah. Oleh karena itu, meningkatkan fisik pemain akan menjadi menu pertama saat para pemain-pemain yang terpilih nantinya. Nova mengatakan dari seleksi tim NASU-16 Indonesia ini nanti akan dipilih sebanyak 34 pemain. Menurutnya, tak sedikit pemain apabila merasa capek akan langsung berhenti. Padahal seharusnya pemain bisa memaksakan diri, tetapi banyak pemain yang ogak capek. Untuk itu, mantan pemain tim NASU Indonesia ini ingin para pemain muda tersebut bisa memperbaikinya. Pasalnya, Nova mengaku bahwa mental pemain seperti ini juga sering dikeluhkan pelatih tim NAS senior Shin Taeyong. Walaupun keluhan seperti ini tak terdengar lagi, tetapi saat pertama kali datang dan menukangi tim NASU Indonesia, Shin Taeyong menyeroti mental pemain tim NASU Indonesia yang tak mau capek dan gampang menyerah. Situasi ini membuat Nova bertekad untuk bisa memperbaiki kedepannya. Oleh karena itu, ia ingin memperbaiki fisik dan mental pemain tim NASU-16 Indonesia. Selain fisik dan mental, Nova pun terus menekankan kepada para pemain agar bisa memperbaiki komunikasi antar pemain. Ini dilakukan dengan harapan pemain bisa mulai membiasakan komunikasi di lapangan baik di klub, SSB, dan yang lainnya. Dengan begitu, para pemain pun bisa terbiasa, sehingga saat di tim nasional para pemain akan bisa menerapkan dengan mudah.